Halo guys, kembali lagi di channel Axel Naisar Oke, pada video kali ini kita akan mencoba membuat simulasi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer Karena di video sebelumnya kita hanya membahas teori saja Oke, yang pertama teman-teman siapkan dulu Packet Tracer-nya Nanti web downloadnya ada di box description, kemudian nanti di install Nah, nanti kalau sudah saya install, dibuka Nah, nanti kalau teman-teman sudah buka, tampilan seperti ini Nah, kalau teman-teman sudah punya akun, silakan saja login Tapi kalau teman-teman yang belum punya akun, kita sebagai tamu saja ya, sebagai jazz login Nah, berarti kalau kita belum login, disini pencet continue as a jazz Kita sebagai tamu gitu ya, nanti setelah kita klik continue as a jazz Nah, nanti akan tampil iklannya terlebih dahulu ke website netcat Nah, nanti kalau sudah tampilnya seperti ini, kita balik lagi ke aplikasi Packet Tracer Nah, disini ada loadingnya, kita nunggu 10 detik Nah, kemudian kita klik confirm yes, sebagai tamu Nah, ini adalah tampilan utama dari Cisco Packet Tracer Ini workspace-nya, kemudian disini ada komponen-komponennya Ada device, kemudian kabel, dan sebagai macamnya, dan lain-lainnya maksudnya Yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat simulasi jaringan komputer Kemudian disini ada real-time sama simulation Nah, simulation ini nanti kita bakalan melihat sistem jaringan yang sudah kita buat gitu ya Bekerja apa enggak Nah, untuk real-time-nya ini nanti untuk melihat apakah yang kita buat itu sukses Atau malah sebaliknya, yaitu file gitu teman-teman Kemudian disini ada toolbar yang bisa kita gunakan Ada hapus, kemudian ada inspect, kemudian ada add sample PDU, dan sebagian macamnya Yang teman-teman bisa explore Kemudian disini ada menu bar, ada file edit, option, dan segala macam Oke, yang pertama kita coba buat dulu Saya mau nyoba PC Bikin dua Kemudian network device-nya kita pakai switch aja dulu Oke, switch disini Nah, uniknya dan hebatnya Cisco Packet Tracer ini teman-teman Kalau teman-teman belum hafal gitu ya Ini device yang berbeda pakai kabel apa ya Pakai kabel apa ya Nah, disini Cisco udah nyiapin fitur yang namanya Automatis choose connection type Jadi, kalau teman-teman belum hafal kabelnya Ini harusnya kabel apa ya Ini apa ya Nah, teman-teman bisa langsung aja pakai ini Otomatis gitu Nah, yang pertama caranya begini Teman-teman pilih kabelnya Kemudian pilih PC Kita tarik ke switch-nya Nah, dia otomatis akan terbentuk gitu Dengan kabel strike Nah, disini kan garis lurus ya Ini kabel lurus warna hitam Nah, kita lihat aja disini Itu kabel yang mana kira-kira Ini ada kabel strike Yaudah, berarti kita inget-inget nih Strike Ini dari PC ke device lain Atau dari perangkat lain ke perangkat lain Seperti itu Tapi, kalau dari perangkat yang setingkat Yaitu PC ke PC Itu biasanya pakai Kabel cross Kalau teman-teman masih belajar Ini coba aja bikin begini dulu Kemudian kita coba nih Kita buktiin pakai yang otomatis Benar nggak pakai kabel cross Nah, ternyata benar kan Pakai kabel cross gitu Jadi, kalau misalnya kita ragu gitu ya Teman-teman Kita bisa pakai kabel yang otomatis gitu Oke, berhubung tadi cuma nyoba gitu ya Kita langsung delete aja Disini ada di toolbar Kemudian kita balik lagi pakai Select Nah, yaudah ini kita hapus aja Kita hapus Karena kita tidak menggunakannya Gitu teman-teman Oke, kita taruh sini lagi Karena kita sudah tahu nih Untuk dari PC ke perangkat lain Yaitu switch Itu menggunakan strike Maka tinggal pakai aja strike Nah, kalau manual Tadi kan otomatis ya Dari PC 0 ke switch Itu pakai manual Sekarang pakai Manual maksudnya Tinggal kita klik aja Nah, ini kita pilih Face Ethernet Kemudian kita ke switch Karena tadi yang Face Ethernet 0 per 1 Itu udah pakai sama PC 0 Maka sekarang kita pakai 0 per 2 Oke, ini udah Udah jadi ya teman-teman Kemudian kita tinggal setting aja IP address-nya Caranya gimana teman-teman Caranya tinggal double click aja Kemudian kita masuk ke desktop Kemudian masuk IP configuration Nah, ini kita pilih yang static Nah, yaudah Kita bikin IP address-nya Kita bikin 192 168.1.2 Kenapa titik 2 teman-teman Karena Yang pertamanya Yang satunya itu Akan dijadikan default gateway Nah, taruhnya disini 192 168 168.1.1 Gini teman-teman Kalau udah Tinggal di close aja Nah, begitu pun juga Untuk yang PC pertama Kita masuk lagi Ke IP configuration Kita masukin IP address-nya 192.168.1.3 Kenapa 3 teman-teman Karena alamat yang 1.2 Itu sudah Ada di PC 0 Gitu teman-teman Kemudian untuk default gateway Default gateway itu Kita masukin Sama seperti tadi 168.1.1 Gitu teman-teman Nah, yaudah Kita close Nah, kalau sudah Kita coba Simulasi Kirim data Kita pakai Add sample PDU Nah, dari sini Dari PC 0 Kita kirim ke PC 1 Nah, disini Tulisannya Successful Nah, kita coba Dari PC 1 Ke PC 0 Disini Successful juga Oke Kita sudah berhasil Bikin simulasi ya Antara PC 0 Ke PC 1 Menggunakan switch Coba kita buat Dari PC juga Dari Sama-sama PC gitu ya Ke Hub Kita coba ke hub Nah Disini Kurang lebih Caranya sama teman-teman Kalau misalnya teman-teman Minggu pakai aja yang otomatis Gini ya Atau biar cepatnya juga pakai otomatis Terus sama Kayak tadi Tinggal kita Setting aja 9 2 168 Karena tadi 1 Udah ya Teman-teman Jadi kita pakai 2 Lalu 2 Gitu teman-teman Kita copy aja Kalau misalnya teman-teman Males Etik gitu ya Teman-teman Disini kita ganti 1 Karena default gateway Kemudian kita close aja Kemudian Kita atur juga Yang Ini Kita jadi 3 Terus ini Kita jadikan 1 Nah Ini udah selesai teman-teman Coba kita kirim lagi Dari PC 3 ke PC 4 Itu successful Kemudian dari PC 4 ke PC 3 Itu successful juga Kenapa successful Karena Mereka ini Dalam satu jaringan PC 0 sama PC 1 Dalam satu jaringan Yang terpusat di switch Yang sudah kita buat Kemudian sama juga Untuk PC 3 dan PC 4 Itu satu jaringan Dengan Yang di hub Tapi Kalau kita mau coba kirim Dari misalnya Dari PC 0 ke PC 3 Itu Pilot Ini bisa teman-teman lihat Disini pilot Kenapa pilot Karena Mereka ini Beda jaringan Dari PC 1 ke PC 3 Itu beda jaringan Begitu teman-teman Begitu pun juga Kalau teman-teman coba Dari PC 1 ke PC 4 Atau sebaliknya Dari PC 3 ke PC 1 Atau PC 3 ke PC 0 Itu gak bisa teman-teman Karena Beda jaringan Gitu teman-teman Oke Tadi kan kita udah buat ya Simulasinya Terus real time nya Kita udah bisa lihat Ini ada fail Fail Sama successful Oke teman-teman Selanjutnya kita coba bikin Topology star ya Teman-teman Disini kita Siapkan dulu switch nya Kita bikin Topology star Dengan 4 PC deh 4 PC 1 2 3 4 Oke Gini teman-teman Bikin topology star Kemudian kabelnya Menggunakan kabel strike Kalau teman-teman Kalau teman-teman Takut salah gitu Pake otomatis aja Jangan lupa Oke Untuk mempersingkat video Disini saya coba Mencoba menggunakan otomatis Kemudian pake otomatis lagi Dan pake otomatis lagi Oke Kalau udah seperti ini Ini udah keliatan nih Bahwa ini merupakan Topology star gitu ya teman-teman Dan langsung aja kita setting IP nya Seperti tadi IP Kemudian disini kita bikin aja 192 168 Karena tadi 1 sama 2 sudah Jadi kita bikin 3 Titik 2 Selanjutnya kita bikin juga Disini Di PC selanjutnya Nah oke teman-teman Disini udah saya Beri IP Dan PC 8 itu Belum kita kasih IP Nah ini kita lihat nih Kalau belum dikasih IP itu Bisa terkirim atau enggak Hasilnya success Atau fail Oke kita coba Bikin real time nya Atau simulasinya Pake add simple pdu Coba kita kirim Dari PC 5 ke PC 7 Itu hasilnya successful Kemudian kita coba Dari PC 7 ke PC 6 Hasilnya successful Kita coba dari PC 5 Dari PC 5 ke PC 6 Hasilnya successful Successful karena jaringannya sudah di setting IP nya sudah diisi gitu ya teman-teman Kemudian selanjutnya kita coba ke PC yang belum Kita setting Misalnya dari PC 7 yang sudah kita setting ke PC 8 Nah PC 8 has no functional ports Nah ini artinya Karena PC 8 itu belum Kita setting ya teman-teman Belum kita kasih IP nya Oke kita kasih IP dulu Biar bisa bekerja gitu ya Oke teman-teman ini kita sudah kasih IP nya Kemudian kita coba kirim lagi simulation Dari PC 7 Dan hasilnya successful Oke gitu teman-teman Dari PC 5 Kita coba juga Ke PC 8 Hasilnya successful Kemudian dari PC 8 Ke PC 6 Successful juga Buat kita ngeliat animasinya Seperti tadi Kita gunakan menu simulation Kemudian kita play aja Animasinya maka akan berjalan Dan kurang lebih seperti itu Gambaran ketika PC ke PC Mengirim data Atau Mentransfer data Atau Semacamnya gitu ya teman-teman Nah nanti Kalau misalnya ini Simulasi Yang teman-teman sudah Buat berhasil Maka bisa Dilakukan Implementasi Nah disini kalau berhasil Seperti tadi ya teman-teman Ada checklist ya Kalau misalnya Simulation Lambat gitu ya Atau lemot Teman-teman cukup Lihat di real time nya aja Teman-teman Kalau di real time nya Sudah successful Pasti di simulation nya Sudah pasti successful Dan akan checklist seperti ini Oke terima kasih Kurang lebih nyaman Maaf Maaf kalau Kurang dapat dimengerti Atau Misalnya ada kekeliruan Informasi Atau penyampaian Maka teman-teman bisa Koreksi aja Oke kurang lebih nyaman Maaf Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton